You know, I'm out of it for a long time. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Washington telah menolak diplomasi tradisional dan dengan tidak adanya pemimpin besar telah mendorong dunia ke jurang perang atas Ukraina dan Taiwan, dikutip Rusia Today. Kissinger sebelumnya mengundang kontroversi karena menyarankan agar Kiev meninggalkan beberapa klaim teritorialnya untuk mengakhiri konflik dengan Rusia. Kissinger sekarang berusia 99 tahun, menguraikan peran barat dalam konflik Ukraina dalam sebuah buku baru-baru ini yang menggambarkan para pemimpin terkemuka pasca Perang Dunia II. Dia menggamparkan keputusan Rusia untuk menyirimkan pasukan ke negara itu pada bulan Februari dimotivasi oleh keamanannya sendiri karena bergabungnya Ukraina dengan NATO akan memindahkan senjata aliansi itu ke dalam jarak 300 mil atau 480 km dari Moskow. Sebaliknya, membiarkan Ukraina secara keseluruhan jatuh di bawah pengaruh Rusia tidak akan banyak membantu untuk menenangkan ketakutan bersejarah Eropa akan dominasi Rusia. Kissinger berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mencari kesembangan antara dirinya sendiri, Rusia, dan China. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!